Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita ketemu lagi di Zoom Untuk memperlakukan pelajaran tentang materi barisan dan direkaan Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kolat barisan Sekarang kita akan pelajari tentang barisan dan direkaan Sebelumnya mungkin kalau kelas akan kita pimpin doa dulu Juga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini Marilah kita membaca doa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Setelah doa Saya ibu ingin mengaksen kehadiran kalian hari ini Untuk itu saya mau aksen dulu Atta ada? Ada bu Mesti ada? Ada bu Sahara ada? Diki? Ada bu Adila? Ada bu Adifa? Dir Alhamdulillah sudah banyak yang hadir Untuk itu kita mulai hari ini Pelajaran hari ini Ibu akan menampilkan Yang kita bahas hari ini Barisan dan direkaan Di sini ada KD KD itu adalah kompetensi dasar Yang nantinya akan kita capai Dalam pelajaran hari ini Yaitu untuk IPK-nya Mengikuti yang KD tadi Dimana juga nanti akan berhubungan dengan tujuan Tujuannya yaitu Dengan pembelajaran model discovery learning Nantinya kalian diharapkan dapat membuat Generalisasi atau bentuk umum suku ke N Dari suatu barisan aritematika Berdasarkan dari hasil diskusi kelompok di LKPD Kemudian membuat generalisasi bentuk umum jumlahan N suku pertama Dari suatu barisan aritematika Berdasarkan hasil diskusi kelompok di LKPD Kemudian yang terakhir Menggunakan pola barisan aritematika Untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konteksual Ini Ibu punya contoh Nah, pernah naik taksi enggak anak-anak? Pernah Pernah ya? Kalau di sini taksi pakai Argo enggak? Enggak Biasanya kalau di Surabaya Kalau di sini enggak pakai Argo Pakai semangunya sopirnya Nah, di sini contohnya Indi naik taksi dari kota A ke kota B Yang berjarak 4 km Tarif awal buka pintu Jadi kalau sudah buka pintu taksi itu Sudah dikenai ongkos 15 ribu Dan jarak tujuannya 4 km Sedangkan Argo taksi naik 8 ribu per kilometernya Berarti dapatkah kalian menunjukkan besarnya ongkos taksi yang harus dibayar oleh Indi? Nah, ini bisa menggunakan konsep barisan dan deret aritematika Ini salah satu contohnya Selain itu sebenarnya masih banyak contohnya Nanti kalian bisa mengerjakan sendiri Saya beri soal Nanti kalian buka Google Classroom ya Saya sudah sediakan di situ ada modul Ada modul tentang barisan dan deret aritematika Jadi kalau misalnya nanti pengen penjelasan yang lebih lanjut Bisa baca di modulnya Kemudian setelah itu boleh Langsung kalian kerjakan LKPD-nya LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati sebelumnya LKPD tentang barisan dan deret aritematika Nanti diisi identitas, nama kelompoknya, siapa saja Kemudian pada Di sini juga ada petunjuknya ya Untuk LKPD-nya kalian bisa download ya nak ya Di download kemudian diisi langsung LKPD-nya Kemudian lalu dikirim melalui Google Drive Atau Google Form yang sudah Ibu sediakan Kemudian yang kedua Nah berhubungan dengan tadi Cerita yang masalah taksi tadi ya Di sini kalian akan diarahkan untuk menentukan Rumus barisan dari aritematika Jadi menggunakan contoh soal yang taksi tadi Kalian isi titik-titiknya Diskusikan dengan kelompoknya Nanti akan menemukan rumus umum unsur TN suatu barisan aritematika Di sini tuliskan hasilnya apa Ini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada Oke kalau tidak ada nih Ibu sudah siapkan Kalian bisa sambil buka Google Classroomnya ya Buka Google Classroom Nah di kelas 11 IPA Ibu sudah siapkan tugas barisan dan deret aritematika Ya di sini ada modul Di sini juga ada LKPD Dan yang terakhir ini nanti ada tes individu Yang akan kalian kerjakan ya Sambil dibuka Google Classroomnya ya Kalian nanti diskusikan di grup WA Oke kalau tidak ada pertanyaan Silahkan download LKPDnya di Google Classroom Kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing Nanti Ibu tunggu 30 menit Kembali lagi ke Zoom Oke Siap? Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana? Sudah diskusi? Sedangkan kelompok masing-masing? Sudah Alhamdulillah ada kesulitan? Alhamdulillah raja Ada yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok tiga Berangkotakan empat orang Saya Sisti Reza Dan Fizur Seseorang akan naik taksi Tarif awal buka pintu taksi sebesar 15.000 rupiah Tujuan penumpang tersebut 4 km Sedangkan Argo taksi naik 8.000 rupiah per kilometernya Dapatkah kalian menulis kembali urutan tongkos taksi dari awal taksi sampai akhir keempat tujuan? Urutannya 15.000, 23.000, 31.000, 39.000, 47.000 Jadi terakhirnya itu ongkosnya berapa? Terakhirnya ongkosnya 47.000 U5 sama dengan 47.000 Sama dengan 39.000 ditambah 8.000 Sama dengan U4 Tambah B U4 tadi ada A tambah 3B Ditambah B lagi jadi A tambah 4B Jadi rumus awalnya itu un sama dengan A tambah dalam kurung n-1 kali G Oke Sepertinya Semua kelompok juga sudah sepakat ya Mungkin jawabannya ada yang beda-beda dikit tapi intinya sama Kita Bisa membuat kesimpulan ya Jadi disini kesimpulannya Jadi saya tekankan lagi Set aritematika ini adalah penjumlahan dari semua anggota barisan aritematika Dari U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN Dimana rumusnya itu n per 2 Jadi jika diketahui nanti nnya berapa N per 2 plus A, A ini suku pertama Ditambah UN suku terakhir Atau juga bisa menggunakan SN sama dengan n per 2 Kali 2A Pertamanya A Plus N ini satu kali bedanya Untuk pelajaran hari ini Kita sudah menemukan bersama-sama melalui diskusi kelompok kalian Kita sudah menentukan tadi Barisan dan deret jumlah Apa? Sorry Rumus dari barisan dan deret aritematika Nah setelah ini saya minta kalian kerjakan Kuis di Google Classroomnya Secara individu ya Kalau yang ini secara individu Kemudian tulis yang rapi di kertas Lalu di upload di Google Formnya Saya tunggu paling lambat setelah ini ya Satu jam setelah ini Ini kan jam terakhir sudah ya Ini kan sudah jam terakhir Jadi kalian kan sudah tidak ada materi lagi setelah ini Nah saya minta setelah ini kalian langsung mengerjakan Kuis di Google Form Di Google Classroomnya Tulis yang rapi Di kertas Kemudian dipotong Di upload Lalu dikirim Di Google Formnya Paham anak-anak? Paham Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini Bermanfaat Dan bisa kalian pahami dengan baik Terima kasih atas waktunya Jangan lupa setelah ini langsung kerjakan Soal quiznya ya Ada yang mau tanya sebelum ibu akhiri pelajaran? Enggak Sudah tidak ada Sudah tidak ada Sudah paham semua ya Kalau begitu Saya minta Apa lagi Pimpin doa Sebelum mengakhiri pelajaran Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini Mari kita membaca doa Berikut keputusan masing-masing Doa diulai Doa selesai Terima kasih atas waktunya Semoga kalian tetap semangat belajar Meskipun kita harus belajar dari rumah Tetap jaga kesehatan Semangat ya Ya ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh